selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar ada kabar yang sangat menyenangkan untuk ASN, Honorel, TNI, dan Polri tentang besaran uang makan, uang lembur, dan uang lauk bau ini berdasarkan PMK nomor 49 tahun 2023 ternyata Honorel juga ya ini disini bisa mendapatkan uang lembur, uang makan lembur penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023 ini mengenai uang makan lembur ASN dan honorer uang lauk pauk TNI Polri dikutip dari JPNN.com Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan baru yang mengatur standar biaya yang dibayarkan kepada aparatur sipil negara ASN dalam menjalankan tugasnya untuk tahun anggaran 2024 aturan terbaru itu yakni Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 49 tahun 2023 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024 tertanggal 28 April 2023 dan diundangkan 3 Mei 2023 PMK nomor 49 tahun 2023 juga mengatur besaran uang lauk pauk untuk anggota TNI Polri tahun anggaran 2024 standar biaya masukan tahun anggaran 2024 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga tahun anggaran 2024 demikian bunyi pasal 1 PMK 49 tahun 2023 dan berikut ini adalah penjelasan tentang uang makan ASN diperinci dalam PMK 49 bahwa satuan biaya uang makan bagi pegawai ASN per orang per hari adalah sebagai berikut golongan 1 dan 2 Rp 35.000 golongan 3 Rp 37.000 golongan 4 Rp 41.000 dalam lampiran PMK juga disebutkan uang lauk pauk bagi anggota Polri TNI sebesar Rp 60.000 berikut ini adalah uang lembur dan uang makan lembur bagi ASN PMK 49 tahun 2023 juga merinci satuan biaya uang lembur per jam dan uang makan lembur bagi ASN per hari jadi untuk uang lembur ini per jam sementara untuk uang makan lembur per hari poin yang pertama adalah uang lembur per orang per jam untuk golongan 1 Rp 18.000 golongan 2 Rp 24.000 golongan 3 Rp 30.000 golongan 4 Rp 36.000 sementara uang makan lembur ASN per hari golongan 1 dan 2 Rp 35.000 golongan 3 Rp 37.000 golongan 4 Rp 41.000 dan poin berikut ini adalah poin yang sangat menggemerakan buat tenaga honorer non ASN disini adalah besaran untuk uang lemburnya uang lembur non ASN atau honorer PMK 49 juga merinci satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non ASN atau honorer satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramu bakti untuk uang lembur per jam Rp 13.000 uang makan lembur per hari Rp 31.000 kemudian satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramu bakti untuk uang lembur per jam Rp 13.000 untuk uang makan lembur untuk uang makan lembur Rp 30.000 nah ini PMK 49 juga mengatur biaya paket data dan komunikasi per bulan bagi ASN ini khusus untuk paket data dan komunikasi pejabat setingkat eselon 1 dan 2 setara Rp 400.000 pejabat setingkat eselon 3 yang setara kebawah Rp 200.000 nah ini khusus untuk paket data ya itulah informasi hari ini ya ada kabar baik nih buat ASN ini adalah PMK no. 49 tahun 2023 yang mengatur tentang uang makan, uang lembur ASN, dan honorer juga uang lauk pauk untuk TNI Polri semoga video ini memberikan manfaat wassalam selamat menikmati